Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini, saya mau update anakan burung sogon yang kemarin saya dapatkan ketika burungnya itu masih anakan Nah buat teman-teman yang mungkin belum nonton video ketika saya mengambil anakan burung sogon teman-teman bisa cek dulu di video ini dan linknya sudah ada di deskripsi, tinggal klik saja dan tonton dulu Oke dan kemarin juga ada beberapa dari teman-teman yang menanyakan Bang gimana kondisi anakan burung sogonnya? Apakah masih hidup? Apakah masih ada? Dan apakah masih lolos? Seleksi alam Dan untuk anakan burung sogonnya kurang lebih seperti ini Dan ini dia ya teman-teman untuk kondisinya Dan Alhamdulillah setelah saya rawat sekitar 3 hari burungnya masih bisa hidup atau lolos seleksi alam Ya semoga saja ke depannya burung ini akan tetap hidup sehingga nanti bisa saya jadikan sebagai koleksi di rumah Nah kemarin kan burungnya saya taruh di kandang kecil ya teman-teman Tapi karena rujinya cukup besar saya khawatir burungnya itu lepas Dan sekarang burungnya saya pindah lagi ke sangkar kapsul seperti ini Karena memiliki ruji yang lebih rapat Dan sekarang kita cek dulu untuk kondisinya Nah untuk burungnya kurang lebih seperti ini Selama 3 hari saya rawat burungnya masih sehat Pada awal saya dapatkan saya sempat ragu ya teman-teman Apakah burungnya masih mau saya lolos atau tidak Karena kondisinya sudah cukup besar Sudah belajar terbang Takutnya tidak mau di lolos Tapi ternyata setelah saya biarkan beberapa saat Ya kemarin kan saya dapatnya siang Kemudian saya biarkan sampai sore hari Dan setelah sore hari Burung coba saya lolos Dan Alhamdulillah burungnya itu masih mau Makanya untuk anakannya ini Masih tetap hidup sampai hari ini Nah mungkin ini juga masih rejeki juga ya teman-teman Meskipun anakannya sudah besar Sudah terbang Ternyata masih mau diloloh Dan untuk garian sendiri Burung ini saya lolos dengan ulat kandang Dan juga perut jangkrik Saya sengaja untuk melolohnya dengan ulat kandang Karena memang saya ingin burung ini nantinya Mau makan ulat kandang Untuk extra foodingnya Agar lebih simpel Karena kalau saya berikan keroto Atau saya latih untuk makan keroto Nantinya akan cukup susah Karena keroto sendiri tidak selalu tersedia di tempat saya Kemudian kalaupun ada Masa penyimpanan dari keroto juga sangat pendek Tidak bisa lama Atau cepat busuk atau basi Makanya saya latih makan ulat kandang saja Karena ulat kandang mudah didapat Lebih murah Dan ulat kandang lebih tahan lama Karena kondisinya hidup Nah untuk pemberian ulat kandang ini Untuk cara melolohnya Ulat kandangnya saya tusukkan ke lidi Kemudian saya suapi ke burungnya Sedangkan kalau untuk jangkrik Jangkriknya saya buang bagian kepala Dan saya sisakan pada bagian perutnya saja Kemudian tinggal saya lolohkan ke burung sogonya Nah jadi kalau untuk meloloh sendiri Tidak ada kendala Karena burungnya juga enak Diloloh Tidak ribet Kemudian Selain harian saya loloh Kemarin saya ajari untuk minum nektar Dan ternyata burungnya juga sudah mau teman-teman Coba teman-teman lihat sendiri Jadi burungnya sudah belajar Untuk minum nektar sendiri Nah inilah yang lebih enaknya lagi Jadi burung akan lebih kuat Tidak mudah mati Karena dia sudah bisa minum sendiri Kemudian burung juga tidak mudah kurus Nah jadi bisa dikatakan untuk anakan burung sogonya Yang saya dapatkan ini Adalah paket komplit Meskipun anakan sogonya sudah besar Sudah belajar terbang Tapi masih bisa diloloh dan sangat mudah Kemudian selain itu saya berikan ulat kandang Dan juga jangkrik Burungnya juga lahap sekali Ditambah lagi burungnya juga sudah belajar Minum nektar sendiri Jadi benar-benar paket komplit Dan untuk kedepannya tinggal dirawat saja Kemudian saya berikan suara masteran Agar nantinya burungnya bisa berkicau dengan suara materi Atau suara masteran yang saya berikan Kemudian untuk perawatan harian yang saya berikan kepada anakan burung sogonya ini juga sangat mudah Harian cukup diberikan penjemuran saja Dan untuk penjemuran Karena burungnya masih kecil seperti ini Tidak boleh terlalu lama Hanya sekitar 5 menit saja Karena dalam 5 menit itu Burung sudah merasa kepanasan Jadi wajib burungnya kita teduhkan Jadi untuk perawatan Hanya seperti itu saja Pagi saya jemur Saya loloh Kemudian sore harinya ketika akan istirahat Burung akan saya berikan suara masteran Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk update anakan burung sogon Yang saya dapatkan dari anakan Dan minta doanya juga Semoga burung ini nantinya bisa bertahan hidup Dan lolos seleksi alam Sehingga bisa saya jadikan sebagai gacoran di rumah Oke teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau